Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin Sayyidil Mursalin Wa ala alihi wa ashhabihi asma'in Qawla al-Mu'arif rahimahullah ta'ala wa nafana bihi Wa bi'ulumihi wa amaddana bi'asrari Wa adalai nabi barakatihi Amin ya Rabbil Alamin Baru Bapak Baru Ibu Konten Surat Al-Ma'idah Kurutan Surat yang kelima Ayat 3 Bismillahirrahmanirrahim Al-Yawma akmal tulakum tinakum Wa akmam tu'alaikum ni'mati Waradhi tulakum ul-islamatihi Al-Yawma akmal tulakum tinakum Wa akmam tu'alaikum ni'mati Warenti tulagumul islamadina Pada hari ini Aku telah menyempurnakan untukmu agamamu Wa'akumam tu'alaikum nikmati Dan aku telah menyempurnakan untukmu kenikmatanku Warenti tulagumul islamadina Dan aku telah merindui Artinya telah memilih untukmu islam sebagai agama Artinya aku tidak memilih agama yang lain Yang aku pilih hanya agama islam Surat Al-Ma'idah Ayat 3 Al-Ya'umah pada hari ini Itu adalah pada hari Jumat Pak Da'asar Di Tanah Aropah Pada waktu Nabi sedang haji wadah Al-Ya'umah pada hari ini Pada hari Jumat Pada Asar Aku Telah menyempurnakan untukmu sekalian agamamu Dan telah aku sempurnakan untukmu kenikmatanku Dan aku telah merindui Artinya memilih untukmu islam sebagai agama Walau Bapak Ketika ayat ini diturunkan Umar bin Khotob menangis Rubiyah anahu Lama nuzilat hadihil ayatu Baka Umar bin Khotob radu'an Fakolalahu nabiyu Sallallahu alaihi wassalam Mayubkika ya Umar Kona abakani anna kunna Fizyadatin mintinina Faizah kamulah fa'inahu Layak mulu syai'un illa nakoso Fakolalahu nabiyu Sallallahu alaihi wassalam Sodakta Ketika ayat ini diturunkan Umar bin Khotob menangis Nabi bertanya kepadanya Hei Umar Apa yang menjadikan kamu menangis Umar menjawab Saya menangis ya Rasulullah Karena Kita ini Mengerti Bahwa kita sekarang Sedang di dalam Agama yang sempurna Padahal Sesuatu Itu kalau sudah sempurna Maka Akan mulai berkurang Karena segala sesuatu Itu kalau sudah sempurna Maka mulai berkurang Barang itu Nek wis mentok Mesti balik Anok bal Disawat Nongetan Ini kalau bulan ini Menyentuh Timbuk Sebelah timur Ini namanya Mentok Kalau sudah mentok Mesti balik Kalau sudah sempurna Maka akan mulai Mengurang Menyusut Menyusut Hari itu Setelah muncul Hari setelahnya Maka lebih buruk Hari besok Lebih buruk Daripada sekarang Ini dimulai Dari Kesempurnaan Agama Ini kalau sudah Sudah mentok Sempurna Maka Habis itu Hari Tambah hari Tambah buruk Tambah hari Tambah buruk Tambah hari Tambah buruk Kalau Bapak Nilainya Kalau Bapak Bareng Umar Jawab Nabi Dawo Benar kau Wahai Umar Karena Ayat ini Mengisaratkan Wabatnya Ngajang Nabi Wakat rumia Anha Dilaya Nuzilat Bata Ashrin Yawmal Jum'ah Di Arafatin Fih Hadjatil Wadda Wan Nabi Sallallahu Wali Wasallam Waqifun Bi'arofah Alal Ipili Walam Yungzal Ba'taha Syai'un Min Al-Fara'id Wahina Nuzilat Al-Fara'id Al-Fara'id Panajalah Jabra'ilu Al-Fara'id 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 Ketika ayat ini turun Nabi sedang di atas ontak Setelah ayat ini Sudah tidak ada ayat lagi Yang menerangkan tentang hukum-hukum Hukum-hukum fardu dan lain-lain Sudah tidak ada tambahan perintah lagi Sudah tidak ada tambahan larangan lagi Ketika Nabi menerima ayat ini Nabi tidak mampu Tidak kuat Memahami Maknanya ayat ini Bukan artinya tidak paham Tapi Tidak kuat Menerima Isinya ayat Sehingga Nabi Duduk di atas ontak Tidak mampu duduk Yang tegak Tapi Nabi Setengah berbaring Karena tidak kuat Banyol Untane Lunggu Setelah Unta itu Duduk Maka Jibril Turun Dan Berkata Wahai Muhammad Pada hari ini Perintah Tuhanmu Tentang agama Sudah sempurna Sudah putus Perintah-perintah Tuhanmu Dan Sudah putus Larangan-larangan Tuhanmu Artinya Sudah tidak Ayat lagi Yang merangkan Tentang Perintah Dan larangan Oleh karena itu Wahai Muhammad Kumpulkan Sahabat-sahabatmu Dan Beritakan Kepada mereka Bahwa Saya Tidak Akan Turun Lagi Kepadamu Aku Sudah Tidak Akan Turun Lagi Kepadamu Wajamah Nabi Sallallahu Wali Wassalam Wajamah Wajamah Ashabah 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 Wa Koro Alayhim Al-Ayah Wa Ahbarohum Bima Kola Jabra'ilu A.S. Al-Ayah Afarihah Ashabu Waqalu kod tamadinuna Illa abba bakrim Radhiallahu anhu Wa'inahu kodirtanma Wa'ata manjilahu Waqala kolbab Wa'staholapir buka Fil layli wa'nahar Wa'asami'ah Al-Asarbu gharik Fajak tama'u Wa'atau manjilahu Abba bakrim Radhiallahu anhu Waqalu ya abba bakrim Lima tabaki Fi maudil farah Wa suruh Lianna Allah Ta'ala Kod tamadinuna Faqala ya ashad Antumla ta'lamuna Mayusibukum minal Masya'ib Amma'asami'tum Anahu Illa tamma'amrun Batta maksuhu Wa'atau'atuh Wa'atau'atuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa'abatuh Sa'abak dani kanya nabi Menyelesaikan haji Raja yang kanya nabi Kundur Teng Madinah Wantun Madinah Kanya nabi Mengumpulkan Sahabat-sahabat Bareng wis kumpul Kabeh Kanya nabi Mocok ayat Al-Yaumma'atmal Tulakum Dinakum Wa'atmam Tu'alaikum Ne'amati Waraditu Lakumul Isra Madinah Itu dibaca Kanya nabi Di hadapan Para sahabat Kemudian Kanya nabinya Menyampaikan Maksud Ayat itu Sahabat Semua Bergembira Bungah Kuabeh Kodom Matur Kodam Madinuna Kodam Madinuna Agama kita Sudah Sempurna Agama kita Sudah Sempurna Bungah Bungah Mereka Menampakkan Kegembiraan Kalau Bapak Secara bersama-sama Kecuali Abu Bakar Setelah Mendengar itu Abu Bakar Susah Langsung pulang Ke rumah Pintu Dikunci Tidak Keluar rumah Hanya Menangis Siang Malam Siang Malam Menangis Sementara Para sahabat Sahabat Yang lain Bergembira Atas Kesempurnaan Agamanya Abu Bakar Justru Sebaliknya Tambah Menangis Tidak Keluar rumah Pintu Dikunci Para sahabat Mendengar Bahwa Abu Bakar Tidak Keluar rumah Pintu Dikunci Hanya Menangis Dan Menangis Siang Dan Malam Mereka Berdatangan Ke rumah Abu Bakar Wahai Abu Bakar Kenapa Kamu Justru Menangis Pada Hari Yang Seharusnya Bergembira Karena Agama Sudah Sempurna Seharusnya Kita Bergembira Justru Kamu Tambah Menangis Abu Bakar Menjawab Wahai Kawan Kawan Para Sahabat Kamu Tidak Mengerti Musibah Yang Akan Menimpa Kepada Kita Jadi Isinya Ayat Itu Adalah Musibah Yang Sangat Besar Musibah Apa Musibah Wafatnya Rasulullah Apakah Kamu Sekalian Tidak Mengerti Tidak Mendengar Bahwa Sesuatu Itu Kalau Sudah Sempurna Maka Akan Mulai Berkurang Ayat Ini Mengisyaratkan Perpisahan Kita Dengan Rasulullah Salam Alhamdulillah Ayat Ini Mengisyaratkan Bahwa Hassan Dan Hussein Akan Menjadi Yatim Ayat Ini Mengisyaratkan Bahwa Istri Istri Rasulullah Akan Menjadi Janda Bersambung Bersambung Al-Fatihah Yurati Abi Bakar R.A. Setelah sahabat yang mendatangi rumah Abu Bakar Mendapatkan penjelasan dari Abu Bakar Tentang isyarat ayat itu Mereka menjerit-jerit Berteriak-teriak sambil menangis Kesemuanya Sahabat-sahabat yang lain mendengar Tangisan-tangisan dan jeritan Dari rumah Abu Bakar Kemudian mereka mendatangi Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 A'lamu Sohabat Bapak Bapak Bareng sahabat-sahabat lain Yang tidak mengikuti masuk di rumah Abu Bakar Mendengar tangisan dan jeritan Dari rumah Abu Bakar Mereka datang pada Rasulillah Ya Rasulullah Kami tidak tahu Kenapa sahabat sama menangis Dan menjerit-jerit Kami tidak tahu apa sebabnya Hanya kami mendengar tangisan mereka Dan jeritan mereka Setelah Nabi mendengar laporan sahabat Wajah Nabi berubah menjadi pucat Langsung kanya Nabi berdiri Kemudian mendatangi Para sahabat yang menangis Di rumah Abu Bakar Hanya Nabi melihat mereka Dalam kondisi seperti itu Menangis Menjerit Menangis Menjerit Nabi bertanya Nabi bertanya Ada apa kalian menangis Nggak ada yang berani menjawab Semuanya terpungkam Semuanya terpungkam Hanya ahli Karam wajah yang sanggup matur Ya Rasulullah Sungguh Abu Bakar Berkata Sungguh aku mendengar Bahwa Ayat ini adalah Aroma Aroma Berita Kewafatan Rasulullah Rasulullah Apakah mereka Ambil dalil Dari ayat ini Atas Kewafatanmu Ya Rasulullah Nabi menjawab Benar Abu Bakar Benar Apa yang dikatakan Karena Tidak lama lagi Aku akan Berangkat Dari Kalian Sudah Waktunya Perpisahan Antara Aku Dengan Kalian Ini Jawaban Kanjeng Nabi Jadi Tapsiran Yang disampaikan Abu Bakar Itu adalah Benar Maka Dari pendapat Abu Bakar Ini Menunjukkan Bahwa Abu Bakar Adalah Sahabat Yang paling Alim Falamma Samyapu Bakwin Walik Soha Sohatan Wah Khoro Mangsyan Aleh Warta Adda Aliun Radiyallahu Anhu Wah Tazal Ashab Wah Khoro Bi Asma'ihim Bapakaw Bukaan Shadidah Hatta Bakat Al-Sibar Wal-Ahjar Ma'ahu Wal-Malaikatu Fis Samawak Wa Bakat Abdud Wal-Hayawana Fil-Barori Wal-Bihar Suma Sofahan Nabi Sallallahu Walaikatu Wasallam Kula Wahidin Minal Ashab Wa Wata'ahum Babaka Wa Wasalahum Suma'ah Sahabat Dan Nuzul Hadir Ayat Ahad Dan Wasamin Ayawman Wa Kila Lama Nazala Kulu Ta'ala Yastaf Tunaka Kulillahu Yuftikum Fil Kalalah Surat An-Nisa Ayat 176 Ashan Nabi Sallallahu Wali Wasallam Ba'daha Khumsina Yauman Walamma Nazala Kuluhu Lakot Ja'akum Rasul Min Afusikum Azizun Alaihima Anitum Al-Ayah Surat At-Tawpat Ayat 128 Ashan Ba'daha Khumsatan Wasallasina Yauman Walamma Nazala Kuluhu Ta'ala Wattaku Yauman Turja'u Nafi Ilallah Al-Ayah Sud Al-Baqarah Ayat 281 Ashan Ba'daha Ahaddan Wa'isrina Yauman Walamma Bapak Kalian Nabi Melebet Datang Dalam Abu Bakaf Tanya Kenapa Menangis Ali Bin Nabi Talib Menjawab Katos Niku Wahu Sungguh Abu Bakar Berkata Dari Ayat Ini Tercium Bau Aroma Kewafatan Rasulillah Salam Wali Wasallam Nabi Menjawab Benar Apa yang Dikatakan Abu Bakar Ini Sudah Waktunya Perpisahan Antara Kamu Dengan Aku Oh Bapak Abu Bakar Pirang Nabi Dawuh Niki Abu Bakar Pirang Benar Apa yang Dikatakan Abu Bakar Langsung Abu Bakar Menjerit Jatuh Pingsan Ali Bin Nabi Talib Bergemetar Seluruh Tubuh Para Sahabat Guncang Mereka Sama Takut Dan Menangis Dengan Menangis Yang Keras Sehingga Gunung Gunung Ikut Menangis Batu Batu Ikut Menangis Malekat Di Langit Ikut Menangis Ulat Ulat Binatang Binatang Di Darat Dan Di Laut Semuanya Ikut Menangis Oh Bapak Nabi Perso Hal Seperti itu Semuanya Menangis Sahabat Menangis Malekat Menangis Gunung Gunung Menangis Batu Batu Menangis Kemudian Kayaknya Nabi Bersalam Salaman Dengan Para Sahabat Satu Persatu Salah Kayaknya Nabi Berpamitan Juga Menangis Nabi Memberikan Wasiat Kepada Mereka Sambil Berpamitan Bersalaman Sambil Menangis Nabi Menyampaikan Wasiatnya Loh Bapak Setelah Ayat Itu Diturunkan Kanjang Nabi Masih Diberi Kesempatan Hidup Dalam Masa 81 Hari Loh Bapak Kemudian Turun Lagi Ayat Tapi Ayat Sudah Tidak Mengandung Hukum Yastav Yastav Tunaka Woleh Lahu Yuftikum Fil Kalalah Loh Bapak Setelah Ayat Itu Turun Nabi Masih Diberi Kesempatan Hidup 50 Hari Kemudian Turun Lagi Ayat Lakot Ja'akum Rasulun Min Ang Fusikum Azizun Alaim Ma'am Amittum Al-Ayat Surah Tubat Ayat 128 Kanya Nabi Masih Diberi Kesempatan Hidup 35 Hari Kemudian Turun Ayat Yang Paling Akhir Wattaku Yaum Mantub Asuna Fihi Ilam Surat Surat Al-Baqarah Ayat 281 Setelah Ayat Ini Usia Nabi Tinggal 21 Hari Wad Adil Ayat Akhiru Manuzila Min Al-Quran Ayat Wattaku Yaw Mantur Ja'u Nafir Allah Ini Ayat Yang Paling Akhir Diturunkan Wakana Rasulullah Sallallahu Walu Salam Badan Zulihah Su'idah Yauman Al-Mimbar Fahotoba Khutbatan Fabakat Minhal Uyud Wa Wajilat Minhal Kulub Wa Syarat Minha Al-Abdan Wa Bashara Wa Anggaro Bapak Barang Wis Ayat Yang Terakhir Wattaku Yaw Mantur Ja'u Nafiri Ilah Allah Summa Tuwafa Kulu Nafsim Makas Sabat Ini Bapak Nabi Sudah Mengerti Bahwa Usianya Tinggal Sedikit Hari Lagi Kajian Nabi Naik Mimbar Di Dalam Pidatonya Kajian Nabi Ini Merupakan Pidato Khutbah Yang Sangat Mendalam Sehingga Semua Mata Menangis Mencucurkan Air Mata Dan Semua Hati Para Sahabat Merasa Takut Badan Mereka Bergemetar Dalam Khutbah Nabi Menyampaikan Berita-berita Yang Menakutkan Dan Nabi Menyampaikan Berita-berita Gembira Berita-berita Fanada Wasama'al Muhajirun Wal'angsor Ilah Masjidi Rasulillah S.A.W Wasala' Ruk'atayni Khaki Khawfi Fatayni Bin Nas Summa Su'idah Al-Mimbar Fahamit Allah Wa'asla' Al-Alih Wa'hatobah Khutbatan Bari Hotan Wa'jilat Minhal Kulub Wa'fakat Minhal Uyud Summa Qoraya Masyarur Muslimin Ini Kuntulakum Nabiyyan Wa Nasyihan Wada'iyyan Ilah Duhuhi Bi'inni Wa Kuntulakum Kal-Ahi Al-Mushfiq Wal-Abi Ar-Rakim Mangkanat Lahu Indi Madramatun Wal-Yakum Wal-Yak Tasya Mim Kobelal Kisos Vil Kiamat Bapak Abdullah bin Abbas Pengane Dawuh Ketika Nabi Sudah Mendekati Wafatnya Nabi Memerintahkan Bilal Supaya Adhan Untuk Memanggil Masyarakat Melakukan Sholat Adhan Dikumandangkan Oleh Bilal Maka Semua Sahabat Berkumpul Baik Sahabat Muhadziri Sahabat Angsor Semuanya Kumpul Di Masjid Nabi Sallallahu Wali Wasallam Masjid Nabawi Loh Bapak Kemudian Kanya Nabi Sholat Ngimami Mereka Dua Rakaat Secara Cepat Maka Kalau Dua Rakaat Berarti Sholat Subuh Setelah Sholat Nabi Naik Membar Nabi Memuji Muji Allah Membaca Hamdalah Kemudian Kanya Nabi Berkutbah Dengan Khutbah Yang Sangat Mendalam Sehingga Hati Mereka Merasa Takut Mata Mereka Mencucurkan Air Mata Kemudian Nabi Berkata Wahai Wahai Para Muslimin Sungguh Aku Adalah Sebagai Nabi Untuk Kalian Aku Menjadi Penasehat Untuk Kalian Aku Adalah Orang Yang Ajak Ajak Menuju Allah Dengan Izin Allah Aku Sebenarnya Bagi Kamu Sebagai Saudara Yang Sayang Aku Sebagai Bapak Kamu Yang Menyayangi Kalian Wahai Kau Muslimin Barangkali Aku Pernah Mempunyai Salah Terhadap Kalian Maka Kisos Lah Aku Barangkali Aku Punya Kesalahan Terhadap Kalian Maka Kisos Lah Aku Balas Lah Aku Sebelum Aku Dikisos Di hari Kiamat Balam Yakum Ilahi Ahadun Hatta Kola Sanian Was Salisan Baik Kisos Muslimin Barangkali Aku Punya Salah Maka Kisos Lah Aku Sebelum Aku Dikisos Dari Kiamat Tidak Satupun Yang Berani Berdiri Mereka Hanya Menangis Dan Menangis Tidak Ada Satupun Yang Berani Berdiri Sampai Kata-kata Itu Diulang Dua Kali Sampai Tiga Kali Berdiri Bapak Karena Kata-kata Itu Diulang Sampai Tiga Kali Berdirilah Seorang Laki-laki Yang Bernama Ukasah Bin Muhson Ukasah Bin Muhson Ukasah Berdiri Menghadap Di depan Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Fidhaka Abi Wa Umi Ya Rasulullah Seandainya Engkau Muten Memerintahkan Itu Sampai Berkali-kali Aku Tidak Akan Melakukan Hal Ini Hal Ini Hal Kisos Membalas Perbuatan Namun Karena Panjengan Memerintahkan Hal Ini Sampai Berulang-ulang Aku Memberanikan Diri Untuk Membalas Ya Rasulullah Pada Waktu Itu Aku Bersama Kamu Pada Waktu Perang Badar Kemudian Unta Saya Nyalip Untamu Mendahului Nyalip Oleh Karena Unta Saya Mendahului Untamu Ini Kesalahan Unta Saya Bukan Karena Aku Pengen Mendahului Maka Aku Turun Ya Mohon Ampun Kepadamu Aku Mendekat Kamu Sehingga Aku Mencium Pahamu Disi Gak Totokromo Disi Kanjang Nabi Gak Totokromo Turun Dari Unta Menciumi Paha Nabi Lajeng Panjangan Ngangkat Pelepah Kurma Pelepah Kurma Pengen Cambukkan Loh Bapak Biasa Untuk Mencambuk Unta Panjangan Nah Ini Pelepah Kurma Ini Mengenai Lempeng Apa Lempeng Mengenai Pugung Tapi Aku Tidak Mengerti Apakah Itu Panjangan Sengaja Memukul Aku Apakah Waktu itu Kamu Memukul Untamu Kemudian Mengenai Aku Aku Gak Tahu Tapi Pelepah Unta Itu Mengenai Punggungku Nabi Menjawab Ya Ukasah Tidak Mungkin Kalau Aku Memukul Kamu Dengan Sengaja Maka Artinya Pukulan Itu Adalah Memukul Unta Mengenai Ukasah Tidak Tidak Nabi Oleh Karena Kamu Memukul Aku Aku Akan Membalas Kamu Aku Akan Ganti Memukul Kamu Nabi Nabi Berkata Bilal Datanglah Ke rumah Anakku Fatimah Ambilkan Pelepah Kurma Yang Biasa Aku Gunakan Cambuk Untuk Untaku Kemudian Bilal Keluar Mendatangi Rumah Fatimah Para Bapak Vaktini Bikol Dibi Dawin Nabi Ambilkan Pelepah Kurma Di rumah Fatimah Bila Keluar Dari Masjid Kedua Tangannya Dia Atas Kepala Menunjukkan Susah Ini Adalah Rasulullah Sallallahu Warhiwassalam Memerintahkan Kisos Atas Dirinya Kayak Nabi Minta Ganti Dicambuk Karena Dulu Pernah Mencambuk Ukasah Bin Muhson Kemudian Bilal Mengetuk Pintu Fatimah Fatimah Dawu Siapa Yang Dipintu Bilal Menjawab Saya Bilal Aku Datang Kepadamu Atas Perintah Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Untuk Mengambil Pelepah Kurma Fatimah Menjawab Untuk Apa Bilal Pelepah Kurma Suruh Mengambil Oleh Ayahku Bilal Menjawab Wahai Fatimah Bapak Bapakmu Memerintahkan Kepada Sahabat Untuk Memukul Kanjeng Nabi Jika Nabi Pernah Memukul Kepada Mereka Fatimah Jawab Wahai Bilal Siapa Yang Tegel Yang Rela Hatinya Untuk Memukul Rasulullah Kemudian Bilal Tidak Menjawab So Powang Seng Tegel Harpem Kur Rasul Langsung Kondip Dipegang Bilal Sambil Berangkat Tidak Menjawab Kemudian Bilal Masuk Masjid Pelepah Kurma Diserahkan Kanjeng Nabi Ya Rasulullah Ini Pelepah Kurma Yang Kamu Minta Falem Nabi Abu Bakrin Wa Umar Kom Fa Kala Ya Ukasah Nahnu Baina Yada 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 Faktasya Minah Walataksya Minah Nabi Sallallahu Wali 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 Wasallam Fakala Rasulullah Uqudah Ya Ababakar Wa Umar Kod Arf Allah Makanah Umar Setelah Kanjeng Nabi Sudah Memerintahkan Ukasah Untuk Memukul Kanjeng Nabi Abu Bakar Dan Umar Maju Di hadapan Ukasah Wahai Ukasah Kami Berdua Sudah Di hadapan Mu Pukullah Kami Jangan Memukul Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Kanya Nabi Dawu Abu Bakar Umar Duduk Allah Sudah Mengerti Kedudukan Mu Allah Sudah Mengerti Derajat Mu Sudah Duduk Allah Bapak Abu Bakar Umar Duduk Ali Berdiri Di hadapan Ukasah Wahai Ukasah Ketika Masih hidup Aku selalu Di depan Nabi Sallallahu Wali Wasallam Tidak Tiga Hatiku Jika Engkau Memukul Rasulullah Sallallahu Waisallam Inilah Bunggungku Inilah Perutku Pukullah Sebagai Ganti Memukul Kanjeng Nabi Sudah Cukup Jangan Memukul Kanjeng Nabi Jilid Aku Dengan Tangan Nabi Mengatakan Ya Ali Ya Ali Kut Arafu Allah Makanak Wani Yataka Ali Duduk Duduk Allah Sudah Mengerti Derajatmu Dan Kemiatanmu Bapak Hasan Husein Berdiri Wakum Al-Hasan Wa Husein Fakohla Ya Ukasah Al-Hasta Anta Ta'rifuna Anna Sibta Rasulillah Wal-Kisos Mini Kal-Kisos Min Rasulillah Ahli Suruh Bertiri Suruh Duduk Hasan Dan Husein Berdiri Bersama Sama Wahyu Kasah Kamu Mengerti Bahwa Kami Berdua Adalah Cucu Rasulillah Pukullah Kami Kamu Memukul Kami Sama Saja Jangan Memukul Rasulillah Sallallahu Sallallahu Wasallam Berapa Bapak Kanya Nabi Dawu Hasan Husein Duduk Duduk Wahyu Penemang Hatiku Langsung Mabi Berkata Pada Ukasah Idrit Inkuntan Doriban Wahyu Kasah Pukul Aku Kalau Memang Kamu Ingin Memukul Aku Fakul Ya Rasul Allah Dorab Tani Wa Ana Arim An Sabi Fakasah Far Surung An Sabi Fasohal Muslimun Bil Buka Ukasah Pukul Aku Kalau Memang Kamu Akan Mukul Aku Ukasah Matur Ya Rasul Allah Ketika Engkau Memukul Aku Aku Sedang Tidak Berbaju Maka Aku Minta Kamu Juga Tidak Berbaju Subhanallah Langsung Nabi Melepaskan Bajunya Begitu Nabi Melepaskan Bajunya Akan Dipukul Oleh Ukasah Semua Orang Muslim Menjerit Hambil Menhabis Ayat Ayat minkah ya Rasulullah wa innama fa'altuhu roja'an ayya musa jismi bijismi kas syarif bayahfadhani rabbi bihormatika minan kalau Bapak orang kanya Nabi pun telanjang baju bajunya dilepas begitu tubuh Nabi yang putih tampak muslimun semuanya menjerit menangis ukasah mendekat sambil membawa cambuk pelepah kurma ya Rasul rohku untuk debusanmu siapa ya Rasulullah yang tega hatinya untuk memukul kamu aku pun tidak tega memukul kamu tapi aku berbuat seperti ini adalah hanya menginginkan kulitku bersentuhan dengan kulitmu yang mulia aku hanya ingin kulitku bersentuhan dengan kulitmu yang mulia agar agar supaya Allah menjaga kulitku karena bersentuhan dengan kulitmu dari siksa neraka hanya itu ya Rasulullah Allah faqala Nabi Sallallahu Sallam ala manyuhibu ayyanduro ila ahliljana fanyandur ila hadas saksi Nabi berkata ingat barang siapa yang ingin melihat laki-laki ahli surga lihatlah laki-laki ini apa ukasah barang siapa ingin melihat laki-laki ahli surga lihatlah orang ini yang ukasah jadi buat rekayasa seperti itu itu bukan karena ingin membalas pukulan kanjeng Nabi tapi rekayasa supaya Nabi mau membuka bajunya hanya ingin menempelkan tubuhnya dengan tubuh Rasulullah Sallallahu 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 yasir yasir lana syafa'at tahu bi'izatika wajalah rika ya Allah Rauh Bapak barengkanya Nabi Dau Sopo wangi sing pingin meruh laki-laki ahli surga lihatlah laki-laki ini yang ini ukasah langsung para muslimin berdiri rebutan ya kalau Bapak mencium kenengnya ukasah ya kenengnya ukasah diciumi diciumi oleh kaum muslimin untung kamu wahai ukasah untung kamu wahai ukasah bahagia kamu wahai ukasah memperoleh jajah yang tinggi besertaan dengan Rasulillah salam wala salam di surga Bapak ini cerita ini pada waktu kanya Nabi salam wala salam akan meninggal kalau Ibnu Mas'ud Rada Anhu lamadana wafatun Nabi salam salam jama'na fi bayti umina A'isah sumana dora ilaina padam ma'at ahinahu laba sa'usin ini adalah saat-saat kematian kanjeng kanjeng Nabi tadi cerita yang panjang itu adalah saat-saat menghadapi kewafatan kanjeng Nabi setelah ini hadisnya Ibni Mas'ud adalah saat-saat kematian kanjeng Nabi Sallallahu wali wassalam ini kalau diteruskan waktunya enggak cukup Insyaallah diteruskan nanti malam sasa akan datang Bismillahirrahmanirrahim Sallallahu 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 Indah Hajati Ilahi Walatun Sini Syahrub Al-Alamin Al-Fatihah